Nah, Bapak-Ibu soal sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya tidak akan mengguri Bapak-Ibu sekalian, tapi kita akan sama-sama belajar tentang hikmat. Bersama saya ucapkan hikmat. Dua, tiga, hikmat. Mari kita baca dari kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat 18. Amsal pasal 3, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nanti Bapak-Ibu bisa baca selanjutnya sampai ayat yang ke-18. Karena dari enam ayat ini, kita mengerti apa itu hikmat dan apa manfaat daripada memiliki hikmat. Nah, ternyata Alkitab bilang begini. Kalau kita punya hikmat, kita itu akan menjadi orang yang berbahagia. Nah, saya percaya setiap kita kepingin hidupnya berbahagia. Kita sebagai pelajar, kita kepingin sebagai pelajar yang berbahagia. Sebagai bujangan, kita kepingin bujangan yang berbahagia. Kalau kita menikah, kita kepingin di dalam pernikahan kita, pernikahan yang berbahagia. Kita bekerja, kita kepingin melalui pekerjaan kita, kita berbahagia. Nah, amsal pasal yang ketiga mengatakan, kita itu akan berbahagia kalau kita mendapat hikmat dan kita itu punya hikmat. Sekali lagi, amsal pasal 3 ayat 13 berkata, kita ini akan berbahagia kalau kita ini punya hikmat dan kita ini mendapatkan hikmat. Nah, kebahagiaan apa saja yang didaftar di dalam amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, kita akan berumur panjang. Kita akan dikaruniai menikmati kehidupan ini. Di situ dituliskan juga, kita akan memperolek kekayaan. Dan kita juga akan memperolek kehormatan. Jadi luar biasa, saudara. Kalau punya hikmat, Tuhan memberikan melalui hikmat itu hal-hal yang baik itu. Kebahagiaan, umur panjang. Buat apa? Suara bahagianya sebentar, tapi umurnya pendek. Umur panjang, bisa menikmati. Kemudian harta bendanya tidak kurang-kurang. Dan kemudian hidupnya terhormat. Nah, pertanyaannya, ada berapa macam hikmat yang kita harus ketahui. Hikmat yang model apa yang bisa membuat kita bahagia? Nah, di dalam kitab Yaakobus pasal yang ketiga. Yaakobus pasal 3, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, karena waktunya mepet. Yaakobus pasal 3, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Itu menjelaskan ternyata ada dua macam hikmat. Bersama saya ucapkan dua macam hikmat. Dua tiga, dua macam hikmat. Tidak lebih dari itu, saudara. Dua macam hikmat. Yang pertama dicatatkan di dalam kitab Yaakobus itu, hikmat dari dunia. Dan yang kedua, hikmat dari Tuhan. Jadi ada dua macam hikmat. Hikmat yang dari dunia. Yang kedua, hikmat dari Tuhan. Nah, jadi kita sudah tahu sekarang. Hikmat yang bagaimana yang akan membuat kita berbahagia? Bahagia, tentu hikmat yang dari Tuhan. Loh kok bisa, Pak? Karena di dalam kitab Yaakobus dikatakan, hikmat yang dari dunia ini, itu adalah unspiritual. Dari dalam bahasa aslinya yang ditulis dari bahasa Yunani, itu hikmat dari dunia itu seperti binatang buas yang tidak pernah mengenal belas kasihan dan dari setan-setan. Oh, jelas sekali, saudara. Di dalam Yaakobus pasal tiga ayat yang kelima belas dijelaskan begitu. Hikmat yang dari dunia itu buas seperti binatang yang buas. Nah, kalau kita pernah nonton film dokumenter, itu yang namanya binatang buas, misalnya Harimau. Harimau itu kalau sudah mendapatkan buruannya, misalnya Rusa. Rusa yang kulitnya mulus, yang gendut, yang mukanya lucu dan penuh belas kasihan itu, itu kalau sudah diterkam oleh Harimau, itu Harimau tidak pernah mengenal belas kasihan. Akan dicabik-cabik. Saya juga pernah menonton film dokumenter bagaimana Serigala ketika dia berjumpa dengan domba. Tidak ada belas kasihan. Itu hikmat yang dari dunia itu seperti itu. Seperti binatang buas, tidak punya belas kasihan. Hikmat dari dunia dikatakan di dalam kitab Jakobus pasal 3 itu, ayat 14 sampai 16, itu juga berasal dari setan-setan. Setan-setan. Kita tahu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dengan jelas mengatakan bahwa iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri apa? Mencuri kebahagiaan, mencuri damai sejahtera, mencuri kesehatan, mencuri keuangan kita. Pokoknya iblis itu datang tujuannya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, sedangkan hikmat yang datang daripada Tuhan, dikatakan di sini di dalam kitab Jakobus pasal 3 ayat 17, itu murni. Kemudian penuh dengan damai sejahtera. Jadi kalau kita mau tahu ini hikmat dari Tuhan atau tidak, salah satu wasitnya, itu adalah murni. Murni itu apa sih? Murni itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Karena yang murni di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, di alam jagad raya ini, hanya Tuhan dan firmanya. Hikmat yang dari Tuhan dikatakan murni, mendatangkan damai sejahtera, dan kemudian penuh dengan belas kasihan, penuh dengan buah-buah yang baik, dan tidak munafik. Itu hikmat yang daripada Tuhan. Jadi kita sudah belajar, ada dua macam hikmat. Hikmat dunia, dan hikmat daripada Tuhan. Hikmat yang membuat kita berbahagia, hikmat yang menyebabkan hidup kita mengalami keberhasilan, yaitu ketika kita memiliki hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Amsal pasal 9 ayat yang ke-10, dengan jelas berkata, bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu adalah permulaan hikmat yang dari Tuhan. Jadi hikmat dari dunia, itu tidak didasari oleh takut akan Tuhan. Tapi hikmat yang dari sorga, dasarnya adalah takut akan Tuhan. Yakobos pasal yang pertama ayat yang ke-5 mengatakan, kalau kita ini kekurangan hikmat, kita disuruh minta kepada Tuhan. Ini luar biasa. Dan di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini, kalau kita datang kepada Tuhan, minta hikmat, maka Tuhan akan memberikannya dengan murah hati, dengan generous. Artinya, waktu kita minta hikmat dari Tuhan, Tuhan itu akan memberikan dengan berlimpah-limpah, dan tidak perlu tunggu, tidak pakai lama. Tinggal persoalannya, mau nggak kita rendah hati kepada Tuhan, dan kemudian berkata, Tuhan, aku ini memang kurang hikmat, Tuhan. Aku butuh hikmat daripada Engkau. Sebab Tuhan, tanpa hikmat dari Engkau, Tuhan, aku ini ternyata nggak bisa apa-apa. Bahkan kalau aku menuruti hikmat-hikmat daripada dunia, aku ini akan menuju kepada kehancuran. Ingat Bapak Ibu soal sekalian, perjalanan dalam hidup kita, setiap kita kepingin yang namanya panjang umur. Maka itu kita harus hati-hati dalam melangkah dalam kehidupan ini. Karena apa yang kita putuskan hari ini, apa yang kita putuskan hari ini, itu akan terjadi mungkin tahun depan, lima tahun depan, atau sepuluh tahun ke depan, itu karena keputusan-keputusan kita hari ini. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu karena keputusan-keputusan kita di masa yang lalu. Hari ini saya sudah 13 tahun ada di New York. Kok bisa ada di New York? Itu karena keputusan saya 13 tahun yang lalu untuk pindah dari Indonesia ke New York. Jadi hati-hati dengan keputusan kita. Biarlah kita minta hikmat daripada Tuhan, sehingga keputusan-keputusan kita ini akan membuat masa depan kita, masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Hikmat dunia bilang begini, kerja, kerja, kerja. Itu hikmat dunia. Sudah ya kan? Alkitab bilang, kalau kamu nggak kerja, kamu jangan makan. Tetapi Alkitab juga berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya waktu kecil, SD sampai SMA, saya sekolah di sekolah katolik, dan di ruang-ruang kelas, itu salah satunya ada tulisan ora et labora. Artinya apa? Berdoa dan bekerja. Jadi hikmat daripada Tuhan, itu kita harus kerja, kerja, kerja. Tapi juga harus berdoa. Dunia hanya menekankan kerja, 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 tanpa berdoa. Orang Kristen, kalau kerja, 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 tanpa mencari Tuhan, maaf Bapak Ibu sekalian, itu sama dengan perbudakan. Sekali lagi. Orang yang mengaku dirinya Kristen, kerja, 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 tanpa mencari Tuhan, itu namanya sedang memposisikan dirinya sebagai Buddha. Nah, orang Kristen yang males, berdoa, 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 tanpa bekerja, berdoa, 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 tanpa bekerja, itu sama dengan mengemis. Jadi gimana hikmat daripada sorga? Hikmat daripada sorga, yaitu bekerja dan berdoa. Berdoa dan bekerja. Satu kali, ada seorang anak laki-laki, mamanya bilang begini, Nyuh, nanti kalau kamu mau menikah, nanti kalau mau menikah ini dengan perkataan mama, mama ini kan perempuan. Kamunya jangan terlalu jujur sama istrimu. Nanti kalau kamu bekerja, kalau kamu punya uang, tolong sebagian uangmu jangan diberikan kepada istrimu. Jadi kamu harus simpan, umpetin, tanpa sepengetahuan istrimu. Terus sinyunya tanya, untuk apa, diumpetin? Untuk ini, kalau kamu nanti ada emergensi, kan nggak tahu di depan ada emergensi. Kamu tiba-tiba seolah-olah punya uang. Terus sinyunya tanya, umpetinnya di mana? Kalau kamu belum punya mobil, ya umpetin di sepatu, umpetin di kaos kaki. Kan istrimu nggak akan preksa di situ. Nanti kalau kamu punya sepeda motor, ya umpetinlah di jog sepeda motor. Kalau kamu nanti punya mobil, mobil kan ruangannya besar sekali. Bisa kamu taruh di bawah karpet. Tolong ibu-ibu nanti jangan preksa karpet mobil suamimu. Saya percaya para suami di tempat ini semuanya baik-baik. Dan sinyunya ini, itu nurutin apa yang dikatakan oleh mamanya ini. Alkitab bilang, Hei anak-anak, tunduklah dan hormatilah orang tuamu. Pertanyaannya, apakah hikmat ini datangnya dari Tuhan atau dari dunia? Saya mau katakan dengan tegas, apa yang dikatakan oleh ibu ini adalah hikmat yang dari dunia. Hikmat yang dari setan. Dari kaki Yakubus tadi dengan jelas berkata, ada hikmat yang ternyata datangnya dari setan. Sebab apa? Suami dan istri, pria dan wanita ketika sudah menikah, mereka itu blend together. Jadi satu dan tidak bisa dipisahkan. Milikmu adalah milikku, milikku, milikmu. Dunia bilang, milikmu, milikku, milikku adalah milikku. Itu hikmat daripada dunia. Hikmat dunia yang dipikirkan hanya aku, diriku, dan saya. Isinya egoisme dan mementingkan diri sendiri. Maka itu hati-hati dengan menggunakan kata hikmat. Dengan sedikit-sedikit berlindung pada kata hikmat. Oh, Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk tidak berdoa hari ini. Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk tidak ke gereja. Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk saya terus menerima unemployment dari pemerintahan Jubidon yang baik hati. Daripada bekerja, lebih baik aku leha-leha saja menerima unemployment daripada pemerintah. Itu bukan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, tapi itu hikmat yang datangnya daripada dunia. Besok saya akan lanjutkan bagian yang kedua daripada hikmat ini. Tapi hal yang pertama kita sudah belajar hari ini, bahwa ada dua macam hikmat. Hikmat datangnya daripada Tuhan, atau hikmat datangnya daripada dunia. Kalau kita kekurangan hikmat yang datang daripada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan dengan murah hati. Dan kalau kita punya hikmat daripada Tuhan, Tuhan akan membuat kita bahagia. Tuhan membuat kita panjang umur. Tuhan akan memberkati kita dengan kekayaan dan kehormatan. Itu kata firman Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita tangkap kebenaran firman Tuhan ini, dan nanti dalam doa pribadi kita berdoa Tuhan. Sekarang aku mau minta hikmat yang dari sorga. Hikmat daripada Tuhan sendiri. Saya percaya kita akan menerima hikmat yang daripada Tuhan itu. Dan membuat hidup kita ke depan akan berubah. Membuat hidup kita akan lebih berbahagia lagi, lebih diberkati lagi, lebih berhasil lagi. Amin. Mari kita berdoa. Matrekan setiap benih kebenaran firman Tuhan, Ya Abba, Ya Bapak. Secara bersama-sama dengan cemaat Tuhan, kami mau minta hikmat daripada sorga. Kami sangat membutuhkan hikmat daripada Tuhan sendiri. Kami merasa, Bapak, bahwa kami ini masih kekurangan hikmat. Kami ini tidak ada apa-apanya. Mari, Bapak, bukankah engkau yang menantang kami, bukankah engkau yang menyuruh kami untuk minta kepada engkau. Kami minta kepadamu, Ya Abba, Ya Bapak, penuhi kami, penuhi kami dengan berlimpah-limpah, dengan hikmat daripada Tuhan sendiri, dengan hikmat dari sorga sendiri. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Yesus. Amen.